Intro Alhamdulillah Alhamdulillah Rasa sakit-sakit itu nikmat Betul Gus Serang itu kuasanya Gus Rasa sakit itu Kenikmatan yang Yang disitu Abadi ketika disitu Kerelaannya kepada Allah Jadi nikmat yang paling sangat itu Rasa sakit di dunia Maka ini orang sehat Tidak enak kalau berlebihan Ini saya isi apa ya Bu, Bu Ani Assalamualaikum Alhamdulillah Karas apa Bu Bu Ir Saya jelaskan Tentang yang namanya Iman Iman Pemberian Allah bukan pemberian Bukan pemberian Bukan pengupayaan makhluk Iman itu pemberian bukan pengupayaan Iman itu pemberian bukan pengupayaan Iman itu pemberian Allah bukan pengupayaan makhluk Ina hudah hudah Allah Iman itu pemberian dari Allah bukan pengupayaan makhluk Kenapa manusia tidak mampu berupaya untuk iman Seandainya pengupayaan iman itu bisa dilakukan Penjenengan sudah paham dari dulu Daripada saya Saya usianya saja berapa Ilmu saya itu minim Tapi kenapa enggak Enggak ada yang menjelaskan alamat Tuhan dan sebagainya Karena itu wilayah sakral yang Allah sendiri yang membuka Kalau bukan Kalau bukan Allah yang memberikan kepada saya ya enggak bisa Saya mencari saja ya enggak bisa Itu pemberian Allah Makanya Iman itu wilayah pemberian Terus Al-Quran gunanya apa? Hanya sebagai ciri-ciri Tanda-tanda orang yang iman Tanda-tanda Engkau belum beriman melakukan puasa ya Terpeleset juga Makanya Al-Quran itu Tanda-tanda Allah sendiri yang menjadikan kelekuan Dari dulu Orang Pengen menjadikan Al-Quran sebagai kelekuan itu Enggak mampu Kenapa? Ya karena disitu itu wilayah Allah yang menjadikan kelekuan Bukan upaya kita Terus manusia itu Fungsinya sebagai apa Kalau sudah Kalau belum beriman Mencari orang yang iman Agar diputakan keimanannya Jalannya Kalau orang-orang yang sudah iman Ya dilihat aja ciri-cirinya Al-Quran dibaca Dilihat Oh aku Oleh Allah udah di Udah dikasih seperti ini Al-Quran sebagai Sebagai garis lurus aja Jadi Al-Quran itu Kitab yang Allah sendiri menjadikan kelakuan Bukan pengupayaan Kalau pengupayaan Ya gak bisa Pengiman aja Hidayah hadiah dari Allah Paham ya Yang saya bicarakan Ya paham Gus Paham Gus Engkau mengkaji apapun Di dalam Al-Quran Engkau kaji Sekuat apapun Secerdik apapun Kamu memahami Belum tentu Menjadikanmu dekat dengan Allah Karena apa Al-Quran itu Allah sendiri Yang menjadikan kelakuan Bukan pengupayaan kita Memang saya itu paham Mana-mana Ayat-ayatnya Saya aja gak paham Saya orang Jawa guys Orang Nusantara Makanya gak begitu paham Tapi apakah saya gak bisa Menjadi kelakuan Ya bisa dong Kenapa Karena Allah yang menjadikanku Bisa melakukan Apa yang ada di Al-Quran Bukan karena saya Belajar memahami Terus saya lakukan Jadi jangan terkecoh Yang namanya Orang iman itu Sekedar Engkau berpegang teguh pada Allah Bukan berpegang teguh pada petunjuk Waktasim bilah Dan waktasimu Bikhab lilai jamiah Itu yang harus dilakukan Engkau pegang Al-Quran Engkau tersesat juga Halo 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 Jadi jangan lupa Al-Quran itu Sebagai tanda-tanda saja Bukan sebagai Petunjuk tanda-tanda orang yang iman Ada di Al-Quran Petunjuk tanda-tanda orang yang gak iman Ada di Al-Quran Petunjuk tanda-tanda orang yang munafek Ada di Al-Quran Untuk melakukannya Ya gak bisa Ya harus dicari Pembimbing Ya harus Atiullah Atiur Rasulullah Lamriminkum Harus bersama-sama Waktasimu Bikhab lilai jamiah Walatafaroku Makanya siapapun yang bertanya tentang Ayat Al-Quran Itu pun ya cuma sekedar Bahasa-bahasa Apakah bisa melakukan enggak Cuma Ada tanda-tandanya Ya ayu ala dina amanu putih Ba'alaikum siap Pemenahan diri Aku kok oleh Allah Dikasih bisa menahan diri sendiri Nah itu tanda-tandanya Kamu setelah beriman Kalau belum Diimankan Mana bisa Ya gak bisa Paling juga pengupayaanmu Bukan karena Allah memberikan Catatnya itu karena pengupayaan Iman itu pemberian Bukan pengupayaan Maklum Itu Mas Didi Halo Ya 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 Iman pemberian ya Bukan pengupayaan Ya Ya Terus apa yang harus dilakukan Oleh orang-orang yang sudah beriman Agar selalu Bisa Memegang keimanannya Cukup Waktasim bilah dan waktasimu Bihab lilahi jamiah Menyambung dengan Allah Dan menyambung dengan jamaah Itu Ketika engkau menyambung dengan 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 Al-Quran Ya gak bisa Kamu jauh dari saya Jauh dari Allah Orang yang sudah iman Bagaimana caranya Agar bisa terjaga keimanan Cukup dua hal Waktasim bilah Menyambung dengan Allah Hati lurusnya Hati lurusnya sering dilihat Aku lurus apa tidak Hatiku dengan Allah Niatku dengan Allah Nah itu untuk Melihat Kelurusan hatimu Semua orang yang sudah saya buka Ya Tau Lurus apa gak hatinya dengan Allah Ditempati Kalau gak lurus ya lurus Setelah itu ikhlas Ditempati ikhlasnya Tau Itu namanya Waktasim bilah Yang satunya Waktasimu bihab lilai jamiah Walatafaroku Sambung menyambung Dengan persaudaraanmu Yang sudah Saya ikatkan Semua ini Saudaraku semua Dan kamu harus menerima Persaudaraanku Jangan Engkau pilih-pilih Cuma aku saja Yang menjadi saudaramu Yes Gitu ya guys ya Yes Alhamdulillah Oke Oke guys Oke guys Makanya Iman itu gak bisa Tanpa dua Dua hal itu Tidak bisa dipertahankan Waktasim bilah Hubunganmu dengan Allah Ikatanmu dengan Allah Lurusnya hatimu Dengan Allah itu Bagaimana ditempati Terus lurus Turunkan semuanya Kalau udah lurus Lurusnya niatmu Dengan Allah bagaimana Itu ditempati Dilurus Setelah itu Waktasimu bihab lilai jamiah Hubunganmu dengan Saudara-saudaramu Bagaimana Apakah terjalin Atau kau memisahkan diri Itu Nah keduanya itu Hanya hubungan Dengan manusia saja Nanti larut Dengan apa yang kau hadapi Jangan-jangan Persaudaramu Karena uang Kena Iman saja diberi Masuk kelakuan Tidak diberi Sama Allah Dikasih iman Kelakuannya dijauhkan Dimana Susah Jadi orang iman itu Semakin dipermudah Oleh Allah Amin dua hal, waktasim bilah dan waktasimu biham lilai jamiah wala tafaroku, itu dua hal itu sambung hubunganmu lurusmu dengan Allah, dan sambung dengan persaudaraanmu, karena Allah, itu cukup terus ini saya sampaikan ilmu semua ilmu yang dilakukan sendiri mendekat kepada Allah dilakukan sendiri, itu menjadikan kekuatan keakuan atau eng sun sun itu keakuan, aku karena apa? titiknya nun titik nun gimana? gini loh nah begini nun kan begini, terus titiknya di atasnya set, melakukan berserah diri, set, terus sadar sadar sendiri loh ini sadar sendiri ini loh sadar sendiri ini namanya titiknya di atas itu namanya nun keakuan ya siapapun itu ketika belum pernah dibuka orang lain yuk oleh saudaraku semua yuk tetap saja keakuan namanya eng sun eng sun manunggal kelawan gusti ya iya manunggal tapi yang diwuri keakuan tidak bisa menjadi keikhlasan karena apa? yang namanya ikhlas itu dari berserah dirimu yang total setelah itu dititikkan siapa yang menitik? saya dong dititik disini titiknya di bawah bak namanya kalau gak ada yang menitik ya gak bisa terus kalau sudah dititik ikhlasmu berserah diri kepada Allah kamu gak bisa apa-apa kalau gak saya bangkitkan untuk hidup saya suruh menjiwai jiwamu bangkitkan sepenuh hati sepenuh jiwamu terus terus-terus sampai hidup nah hidup setelah itu sadar rela ikhlas di bawah pada kehidupan sehari-hari itu namanya menjadikan kelakuan jadi gak sulit kalau belajar sendiri ya bekerja aja udah mumet ngurusi duit ewe semumet ya mas dede apalagi mau ngurusi iman Allah diurusi orang turun ikhlas ke bawah itu gak bisa kalau sendiri namanya tetap saja non keakuan engsun kalau ada yang menitik ya ya semuanya pada huruf bak ikhlasnya terus saya bangkitkan ya terpakai untuk menjadi kelakuan semua yang sudah saya buka kan paham semuanya turun-turun ikhlas berserah diri terus-terus-terus ikhlaskan pada Allah serahkan pada Allah jujur rela ikhlas tempati keikhlasanmu dikunci sampai mati karba keniatanmu niat imanmu niat bersama Allahmu dalam hidupmu jadikan diwamu sepenuh hatimu itu kan jadikan semua mesti pernah itu waktu ketemu saya atau ketemu Mbak Noh dibuka seperti itu makanya jadikan semua ada ikatan sendiri dengan saya karena ikatan apa di hatimu dan kau ada di hatiku juga oke guys oke halo mas Siko Assalamualaikum masuk masuk mas Arief gimana mas Arief siap Gus nyimak Gus oh nyimak yowes ya siap itu jeper kloso itu jadi Bu Husnullah sudah ke titik ya ya sudah bu Kundul malah tidak mau hidup lagi naknya turut terus bersama Allah aja dihidupkan sulit maunya dengan Allah saja hidupnya ini masih jadi sekarang udah dititik terima kasih rayu 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 Al-Quran itu hanya untuk ciri-ciri saja jadi Al-Quran itu gak bisa dilakukan Allah sendiri yang memperjalankan bukan kita melakukannya kalau sudah iman untuk kehidupan untuk bangkitmu dalam hidupmu sehari-hari kalau sudah dibangkitkan jiwamu ya jiwa imanmu sudah dibangkitkan menicaya apa yang kau lakukan tidak pernah jauh dari Allah entah kau ingat atau lupa itu gak masalah gak penting yang penting kamu ingat dengan Allah dan ingat dengan persaudaraan sudah terjaga sendiri memang bisa menjaga keimanan kalau bukan Allah sendiri yang menjaga jadi orang iman itu semakin dipermudah oleh Allah paham ya guys paham ya guys i'm good i'm good